Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita melanjutkan pelajaran Microsoft Word Kali ini kita akan belajar Path Setup atau Path Layout Kita akan mengatur kertas Yang pertama kita akan mengatur dulu margin Jadi kita belajar mengatur margin dan ukuran kertas Sebelum kita lanjutkan pelajaran Mari kita berserah diri kepada Allah SWT Dengan membaca umul Quran Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik يوم الدين Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udin Alayhim, gairil maghubi alayhim, walab dhalim. Amin. Ya mudah-mudahan semua pelajaran yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah SWT sehingga menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jadi kali ini kita akan belajar mengatur margin dan ukuran kertas. Langkah-langkah mengatur margin. Pertama klik menu layout. Yang kedua klik ribbon page setup sehingga keluarga page setup. Kemudian kita klik tombol margin. Setelah itu kita tulis ukuran margin yang akan kita gunakan. Margin untuk surat formal. Itu biasanya margin atasnya 3 cm. Margin bottom atau bawahnya 3 cm. Kemudian left atau kiri 4 cm. Kemudian right-nya atau kanan 2,5 cm. Tapi ini tergantung permintaan. Misalnya skripsi. Kalau skripsi biasanya margin atasnya 4 cm. Kirinya 4 cm. Kemudian bawah dan kanan itu 3 cm. Ini kalau kita mengetik biasa. Untuk surat formal biasanya seperti ini. Atasnya 3 cm. Bawah 3 cm. Kiri 4 cm. Dan kanan 2,5 cm. Itu margin. Jadi margin itu adalah batas pinggir ketikan. Nah dari pinggir kertas ke tulisan. Itu ada ruang kosong. Itu namanya margin. Kemudian untuk ukuran kertas. Setelah langkah-langkahnya sama. Pada jendela yang sama yaitu jendela page setup. Pada jendela page setup itu ada tag tombol. Yaitu tombol margin. Kemudian tombol page. Yang ketiga layout. Nah langkah-langkahnya seperti ini. Kalau kita sudah masuk ke jendela page setup. Seperti mengatur margin tadi. Kita bisa langsung mengatur. Kita tinggal klik tombol page. Untuk mengatur ukuran kertas. Pada paper size-nya. Tinggal kita pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan. Nanti kita lihat di Microsoft Word-nya. Kemudian klik OK untuk selesai pengaturannya. Kita buka Microsoft Word-nya. Margin. Apa itu margin? Margin itu batas pinggir ketikan. Jadi margin itu dari pinggir kertas ke tulisan ini ada ruang kosong. Ini namanya margin. Pinggir-pinggirnya. Ini margin atas. Ini margin kiri. Ini margin kanan. Kemudian ada margin bawah. Kita bisa lihat dari ruler ini. Jadi ruang pengetikan yang bisa kita ketik tuh ini. Yang rulernya berwarna putih ini. Kalau yang abu-abu ini. Berarti ini margin-nya. Dari pinggir kertas ke tulisan ini. Kalau di Microsoft Word-nya tidak muncul mistar seperti ini. Cara memunculkannya gampang. Kita klik menu view. Di sini ada ruler. Kalau rulernya tidak dicentang. Ini mistarnya atau rulernya. Penggarisnya itu tidak muncul. Untuk memunculnya tinggal kita klik rulernya. Sehingga ada centang. Sehingga muncul. Gambar ruler atau penggaris. Nah ini. Dari yang warna putih. Ini dari kiri ke kanan. Sampai sini kita bisa menulis. Kalau sudah penuh dia akan pindah ke baris berikutnya. Nah ini yang dikatakan margin. Batas pinggir ketikan. Untuk mengatur margin. Pertama kita klik menu layout. Setelah kita klik menu layout. Di sini ada ribbon page setup. Kita klik. Di pojok kanan bawah ini. Sehingga keluar jendela page setup. Ini jendela page setup. Pada jendela page setup. Ini ada tiga tombol bagian atas ini. Atau tabs. Ada margin. Ada paper. Ada layout. Nah untuk mengatur margin. Kita klik margin. Ini marginnya. Top. Bottom. Left. Dan right. Margin atasnya berapa? Untuk surat formal. Itu biasanya 3 cm. Jangan lupa ditulis cm-nya. Kemudian untuk memindahkan kursor dari margin top atas ke margin bottom bawah. Tinggal kita tekan saja tombol tab pada keyboard. Kita tekan tombol tab pada keyboard. Sehingga ini berubah menjadi warna biru di block. Ini tidak perlu kita delete atau backspace. Langsung saja kita ketik. Bottom-nya 3 cm. Jangan lupa tulis cm-nya. Kemudian tekan lagi tombol tab pada keyboard. Kemudian margin kirinya 4 cm. Tekan lagi tombol tab pada keyboard. Margin kanannya 2,5 cm. Setelah margin, di bawahnya ini ada orientation. Orientasi atau bentuk kertasnya. Kertas yang akan kita ketik itu seperti apa? Ini bisa kita lihat di preview. Ada portrait. Kertasnya tegak. Seperti ini. Ada landscape. Kertasnya mendatar. Kalau kita menulis biasa, berarti kita pilih yang portrait. Setelah kita atur margin dan orientasi kertas. Kemudian kita atur ukuran kertasnya, papernya. Di sini ada paper size, ukuran kertas. Jadi sebelum kita mengetik, kita harus tahu dulu. Kita mau mengetik di kertas ukuran apa. Kalau kita punya atau kita punya kertas folio, kita bisa pilih di sini. Atau A4. Di sini ukuran kertas, defaultnya itu letter. Letter, ada ukuran tabloid, legal, statement, executive, A3, A4, dan custom. Custom ini kita bisa atur berapa ukurannya. Nah, misalnya kita mau mengetik di kertas ukuran A4. Kita pilih ukuran kertasnya A4. Di sini A4. Di sini ukurannya. Lebarnya 21 cm. Kemudian tingginya 29,7. Ini kalau kertas A4. Setelah kita pilih ukuran kertas, berarti kita sudah selesai mengatur margin dan ukuran kertas. Jangan lupa di klik tombol OK. Klik OK. Nah, ini margin yang sudah kita atur tadi. Margin kirinya 4 cm. Jadi dari pinggir kertas ke tulisan, sebelah kiri, itu jaraknya 4 cm. Kemudian dari pinggir kertas sebelah atas ke tulisan, itu jaraknya 3 cm. Tadi kita atur 3. Nah, kalau tulisannya penuh sampai ke kanan, itu jarak tulisan ke pinggir kertas sebelah kanan, itu 2,5 cm. Tadi kita atur. Margin bawahnya. Ini. Sampai di sini nanti tulisannya, jaraknya juga dari pinggir kertas sebelah bawah ke tulisan. Itu jaraknya 3 cm. Kalau sudah sampai sebatas ini, nanti tulisan kita, kita ketik terus, dia akan bertambah halamannya. Jadi halaman 2 dan seterusnya. Baik, itu pelajaran kita tentang margin dan ukuran kertas atau page layout. Silahkan dipraktekkan. Insya Allah, ini kita bisa mengaturnya. Jadi sebelum kita mengetik, sebaiknya kita atur dulu margin dan ukuran kertas. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Kabratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyaduallaha ilaha ilaha anta. Astaghfirullah wa ta'alaik. Dan hamdallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.